Apakah boleh penghafal Al-Quran masuk ke toilet? Kan dalam dirinya ada Al-Quran, apakah boleh dia masuk ke toilet? Untuk Anda yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar Karena disini saya tidak sedang membahas tentang hukumnya itu Tetapi saya ingin membahas tentang kesadaran diri, kesadaran orang yang Al-Quran datang kepadanya Manusia itu seperti kertas Kertas itu kalau masih kosong, ya dibiarkan keleleran Ada yang buat ngusap umbel, ada yang buat ngelap telek dan segala macamnya Tetapi kalau kertas sudah menjadi uang, maka derajatnya akan naik Tidak akan lagi ada orang yang ngusap umbel dengan kertas yang sudah menjadi uang itu atau ngelap telek Bahkan kertas yang sudah menjadi uang ini akan menjadi rebutan banyak orang Akan dicari oleh semua orang karena kertas yang sudah menjadi uang itu bisa untuk membeli segala yang ia inginkan Begitu juga manusia Tentu saja berbeda antara orang yang pernah baca Al-Quran dan menghafalnya Dengan orang yang sama sekali tidak pernah tersentuh Al-Quran Dengan orang yang tidak pernah baca Al-Quran Apalagi menghafalnya Dengan orang yang tidak pernah tahu Al-Quran Tentu saja berbeda Berbeda Ini tentang derajat Ini tentang kemuliaan Bukan tentang dihormati atau tidak dihormati Tapi sekarang itu banyak yang salah kaprah Bahwa pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran itu mulia Ya Tapi bukan berarti boleh minta dimuliakan Bahwa penghafal Al-Quran itu terhormat Ya Tapi bukan berarti boleh minta dihormati Kalau pengen dihormati Enggak usah membaca Al-Quran Enggak usah menghafal Al-Quran Cukup bawa bendera dihormati Mestinya Orang yang pernah membaca Al-Quran Orang yang bisa membaca Al-Quran Apalagi penghafal Al-Quran Itu yang memuliakan orang Bukan dirinya minta dimuliakan Begitu pula di permasalahan yang lain Jangan sampai misalnya ada Habib Ngomong tentang kemuliaan Habib Bahwa Habib itu harus dihormati Ini aneh sekali Biar orang lain yang ngomong tentang itu Habibnya ngomong tentang kesetaraan Bahwa kita semua sama Jadi Kalau anda penghafal Al-Quran Dengan Al-Quran itu Hormatilah orang Jangan minta dihormati Jika anda Habib Dengan kehabiban itu Hormatilah orang Jangan minta dihormati Jika anda kiai Dengan kekiaian itu Hormatilah santri-santrimu Jangan minta dihormati santri-santrimu Jika anda orang tua Dengan keorang tuaan itu Sayangi anakmu Bukan minta dihormati oleh anakmu Jika kamu anak Maka hormatilah orang tuamu Jangan selalu hanya minta disayangi Jika anda manusia Jika anda hamba Maka tunaikanlah kewajibanmu Jangan hanya menuntut Tuhan Atas segala keinginanmu Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.